selamat datang yang belum like-like kawan selamat datang telingkobresnya tadi kemana lagi kok lari-lari kayak anak ayam ya oke sabar guys bentar lagi kan turun ke pihak adang ngece masuk oke yang belum like-like lagi kawan ya mirsa kausar betul sambo diperiksa di bakobrimob memang bukan ditangkap bukan cuman ditahan di bakobrimob untuk pemeriksaan jadi bukan ditangkap nah itu harus diklarifikasi kawannya jadi sementara ditahan disana untuk pemeriksaan artinya belum tuntut tersangka belum nah ini ya ini saya pendengarkan kawan kedengaran ya kedengaran ya disini sitia tapi selain tim ada juga inspektorat khusus Pak Tampuri kemarin malam bahwa inspektorat khusus ya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang dari 25 orang ini 4 sudah ditempatkan di tempat khusus ya dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu adalah sidang kodetik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP para malam ini yang saya bacakan adalah dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan masriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya terhadap perbuatan kirjen SES yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir C dan di rumah dinas Kadipropa Mpori dari hasil pemeriksaan masriksus Arnold Isu terhadap khusus yang terkait menyakut masalah peristama tersebut sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti dari Irsus mengetapkan bahwa GJN Paul FS dia diruga melakukan pelanggaran yang terkait menyakut masalah ketidak profesional di dalam olah TKP oleh paranya pada malam hari ini yang bersambutan langsung ditempatkan di tempat khusus yaitu di 454 ini masih berproses segankan ya sekali lagi ini masih berproses kami minta untuk berkankan bersabar dulu jadi harus bisa membedakan kalau Timsus fokusnya menyakut masalah pelanggaran kode etik kalau Timsus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik ini masih juga berproses apabila nanti sudah ada update yang terbaru baik dari inspektorat khusus maupun insus nanti akan disambikan lebrani yang jelas komitmen Bapak Kapolri terkait pas ini akan dibuka secara terang beneran ya dengan proses pembuktian secara ilmiah karena dua konsekuensi ya baik konsekuensi secara ilmiah ini keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya dan juga konsekuensi secara juridis harus bisa dipanggung jawabkan nanti pada saat sedangkan jadi itu yang saya sampaikan kepada rekankan pada malam hari ini ya ada pertanyaan kalau tersangka itu siapa yang tersangka FS ya bu yang tersangka kan dari simsus ini kan irsus makanya jangan tapi salah jadi tidak benar ada penangkapan tidak benar ada penahanan ya betul ya jadi tidak benar pada itu inspektor khusus itu memeriksa pelanggaran kode etik-kode etik yang dilakukan oleh gobelum orang gobelum orang yang kemana sebut tahu apa apa kemudian secara kontabel dan kita lebih fokus ke tim susnya ya karena tim sus ini prosisi ya apa yang dilakukan semuanya memiliki tanggung jawaban keadilan ya jadi secara saya tersangka kan ya nanti akan kita sampaikan kembali belum tahu ini berarti ada hukuman tadi sudah dihidupkan oleh Pak Dirgidum ya Pak Dirgidum hanya dari Pak Dirgidum menginformasikan yang melaksanakan kenebalan pengamanan tapi tadi kan sebut ya dalam pelaksanaan oleh TKP berdepan-depan bersampaikan dan terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya ini nanti saya tidak mau menyampaikan terlalu terburuk saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya kalau selesai semuanya baru bisa dijelaskan secara komprehensi ingat membutuhkan secara ilmiah memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan konsekuensi juga konsekuensi keilmuan oke nanti saya jelaskan harus sudah lengkap baru hari ini baru hari ini seperti itu yang saya megang oke nanti saya menangkap oke jadi itu tadi kawan ya jadi ini semakin terang semakin jelas jadi ini yang bekerja di irsus ya irsus itu untuk mempermudah ya karena adanya pelanggaran kode etik atau masalah koprofesional dalam bertugas jadi sekali lagi ya tidak ditangkap itu yang pertama irsus tidak ditangkap dan mungkin juga dipindahkan koma kobrimob untuk pemeriksaan oleh irsus nah sekarang kita diharap untuk menunggu hasil dari timsus karena intinya di timsus yang dibuat oleh Pak Kapolri ini 21 jam kita anu aja iklannya udah sampai 4 kali aku pencet-pencet udah kayak di TV-TV ini udah kayak di TV-TV kayak jadi bukan bukan ditangkap ya bukan ditangkap jadi sekali lagi sekali lagi irjen Verde Sambut tidak ditangkap cuk mampu pemeriksaannya di makobrimob nah itu karena irsus nah dari Mames Polri kita tunggu hasilnya dari timsus karena menyangkut masalah pidadanya kalau irsus masalah kode etik kita tunggu saja kawan ya mungkin ya istilah ditahan apalah ya dan belum tahu berapa hari ke depan kita ikuti aja perkembangannya kawan ya kita ikuti aja perkembangannya eh yang belum like like yang belum subscribe bagikan videonya jadi jangan lagi kapong kelar nyandang live eh sabar dulu hancur negar karena masih banyak masih banyak yang belum tahu ini jumlah penduduk Indonesia 200 juta lebih yang nonton baru 15 ribu masih berarti masih kurang emas cuman sampai yang udah matang betul kalau emas itu kan yang sudah matang jadi gak salah-salah lagi ya ya tidak sama ya tangkap sama ditaruh dipindahkan kemanggungnya tidak sama ya tidak sama karena ini derananya irsus ya irsus inspekturat khusus yaitu bagian kode etik ya penggunaan jabatan profesionalisme profesionalisme nah kalau timsus itu hanya itu khusus dipidana yang yang dikularkan ya nah kita mau nunggu harus sabar mau nunggu hasil daripada timsus ini seperti apa fakta yang sebenarnya yang terjadi kalau saya kan tidak tahu oke ya ya kalau kompas ya mau langgar ya mau langgar kode etik ya mau langgar kode etik makanya kita tunggu kawan karena belum ada ya saya share semua terima kasih eh yang belum like-like bagikan videonya kawan om komnas kemana kalau komnas samkan kemarin sudah selesai anis-anis komnas samkan sudah selesai ya ya mama isan status irjen sambo itu masih aktif lah masih aktif tidak tidak dipecah tidak ya sama kayak panapoli yang pun aparte itu ya kan masih aktif semua itu masih aktif kita doakan aja kawan ya kan apa yang terbaik lah sambo bisa jadi kepolri gak dan ya bisa kalau ini tidak bersalah bisa kenapa pak irjen perdi ini adalah general termuda ya saat ini di polri udah like dong sampai iklan empat kali mantap kali sama putra ya yang bersubscribe subscribe kawan ini kan malam minggu bukan bukan 20 tahun bukan sama putra ya nyimak oke siap ya yang belum like like kawan oke oke mama isa monitor mama asing irwan sesuregar masuk daus fasien prokorto hadir ke masuk masuk moses funny apakah pas sambu ada puluhan bisa jadi tersangka saya tidak tahu itu ya itu hasil dari tim susah aja kalau kita ini kan warga hanya bisa melihat apa yang terbaru ya prokontra kita hanya bisa melihat tapi kalau saya pribadi tidak bisa mengambil suatu kesimpulan atau asumsi atau apapun saya tidak bisa begitu ya salam dari Aceh masuk bangun siap ayul pas haripa masuk malam minggu hadir di channel pemayu ini malam minggu kira malam selasa ini eh tetanya malam minggu tapi cobalah satu enaknya itu singkong satu aja ini kawan serba masa gara-gara yang tersumbat menanya selamat bergabung semua Irfan Kurnia masuk Kenanda Tutikartipi Mas Bojes masuk semua selamat bergabung kalau saya ini ya kan belum tahu ini fakta sebenarnya ya kan karena ada pro-kontra antara eh asumsi masyarakat dengan apa yang disampaikan oleh masih ada perbedatan makanya ini terjadi perdebatan nah dengan itu maka turunlah tim sus yang dibuat oleh Pak Kapolri nah kalau saya nunggu dari hasil tim sus itu kawan ya kan Ronald Ero Erofon eh cari di youtube ada di youtube itu alas sama Purnayurama Masa Leponsi Indonesia muda ya silahkan ya kita belum tahu ini seperti apa kejadiannya karena masih ada pro-kontra belum lagi itu apa autopsi ya hasil autopsi kan masih ya satu bulan lagi lah itu baru keluar hasilnya kan belum jadi ini tim sus ini masih terus bekerja jadi ternyata hari ini Pak Saepa Irjem Perdesambo itu diperiksanya di Makobrimob karena ini masalah adalah pelanggaran kode etik ya kan pidadanya itu tim sus itu tim sus yang kerjain kalau ini irsus ya yang itulah eee Rimba Borneo jadi adanya asumsi masyarakat dengan apa yang disampaikan oleh polisi yang awal-awal itu kan tidak sinkron nih makanya turunlah tim sus nih nah kita tunggu dari tim sus kenapa tidak masuk tim sus pamer tim sus itu bentukan dari polisi bukan kita mas Rian sabar kita lihat nanti ya itu kawan banyak negara masuk seroton silpikir sepian masuk iya irjen polisi sambut dibawa ke Makobrimob di Kelapa 2 di Depok nah ini diperiksa di situ tapi bukan ditangkap bukan kalau ditangkap berarti sudah tersangka batang lagi berarti kalau nginep di sana ya kan ditahan ke apa kayaknya basah masuk saya sudah like bang tolong baca pendapat saya di atas bang eh yang mana didin terlalu banyak ini didin didin coba lagi-lagi dibawa karena kalau naiki jauhnya ini di atas tidak kebaca lagi-lagi banyak ini coba didin diulangi apa itu nah 3 menit lagi sudah ya irjen sambut ini ini calon kapolri ini kenapa apa paling mudah ya cuman mps live bisa ngobrol ya iyalah oh atim imin di astralia viral berita ini di tv swasta di sana oh malih sangat serius kemana-mana ini oke andi berhasil gak bisa jadi ya mahir ya berat juga kalau urusannya sama mintaan dua ya bukan masalah beratnya rimba beron kita kan belum tahu ini seperti apa kejadian sebenarnya kan belum apakah betul-betul seperti apa ya kan karena disini kalau saya simak kemarin itu Pak Irjen Berdesambo masih menyampaikan ini masalah harga diri keluarganya yang dilecehkan begitu ya kan ini masalah harga diri polisi yang kepada istri gitu loh nah ini sudah disampaikan berulang-ulang oleh Irjen Polisi Perdi cuma kan berkembang di luar ada yang berkembang nah karena berkembang perkontara dengan asumsi masyarakat presiden turun tangan memantau makanya ini mau dicari kebenarannya yang sebenarnya seperti apa nah itu lewat timsus siap terima kasih Bistokhihaan Horas jangan dia masuk mana tadi ini nanti Allah ke Ace nanti Muhammad Habibi kalau benar ada baku timbak satu menurut Pak Mayur yang pernah turun ke medan konflik apakah bisa semua timbak untuk persasaran tergantung situasi tergantung situasi ya Mama Habibi ya tergantung ada yang karena panik ada yang karena baru nembak karena begini kawan menembak latihan nembak di lesan dengan nembak manusia itu beda beda nah itu ya jadi tergantung psikologis di suatu tempat begitu ya kalau saya jawabannya begitu ya Mama Habibi kayak saya dulu pertama kali ketemu kami mau nembak jarak 17 meter itu berhentian berdenyuk jantung saya karena selama ini latihannya nembak lesan tapi pertama mau tempur dengan kami berhenti ya kan jadi itu tergantung psikologis ya kuliner cek masih diperiksa ya diperiksa di makubrimop ya jadi tidak ditangkap kawan tidak yohanes erogamintur dilecekan kenapa bukti ctp dirusak dan tkp dibersihkan nah ini yohanes yohanes yorgen kita tunggu ya memang sudah ada begitu informasi sekarang sudah disilidiki oleh timsus sudah disilidiki oleh timsus ya jadi kita tunggu timsus bekerja apalagi hasil autopsi yang kedua kemarin itu ya kan autopsi ulang ini kan masih menunggu 3 minggu 4 minggu ke depan hasilnya ya kan semua yakinlah yang benar itu akan benar akan terbongkar semua kita semua menunggu makanya kalau saya secara pribadi tidak bisa berespekulasi tidak bisa saya berasumsi karena takut muncul fitnah ya kan saya meyakini bahwa dalam hal ini timsus yang dibuntuk Pak Kapolri akan bekerja untuk mengungkap fakta apa yang sebenarnya terjadi mas jasuan Pak Mayer kalau harus KM50 KM50 juga saya tidak terlalu paham karena sama juga hampir sama pro kontra sama putra iklannya sampai 5 kali aku buat lagi 6 ini sebentar lagi dia jadi 6 ini nanti lagi keluar 6 kenanda 1 juta persen tidak percaya nah itulah ya silahkan ya kawannya kalau begini kawan kalau keadilan tidak ada di dunia yakinlah disaat kita mati semua keadilan akan muncul itu bagi yang percaya akan keadilan Tuhan itu aja siap kita-kita ya tidak bisa ya karena begini kawan saya ini yang saya khawatirkan kalau saya salah ngomong muncul fitnah dosa itu dosa nah kecuali saya ada di kejadian dan tahu persis saya bisa ngomong tidak cuma baca berita disini dengar dari sana dengar dari sini nah kemudian muncullah tim susi yang dibuntuk Pak Kapur ya kalau saya ngikut itu selamat berkabung semuanya yang baru berkabung yang belum like-like iklannya pinjaman pinjaman lain ya iya Ronald Arafon ya kita tunggu saja nah kenapa banyak sekali ini spikulasi liar terkait Barada E begini 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 nah yang saya taunya sekarang Barada E sudah jadi tersangka yang sebelumnya adalah pahlawan sekarang kok malah jadi tersangka itu yang sudah kita paham kalau berita-berita awal ya kan Barada E ini melalui kuasa hukumnya bahwa Barada E adalah pahlawan tapi sekarang setelah Barada E ditetapkan jadi tersangka karena terlibat pembunuhan yang spontan itu kepada almarhum berkadi Joshua ini katanya sudah mulai mundur ini karena sudah ter ya kan sama putra sambil nonton bola tonton tonton nonton pok mayro oke mantap iklannya mantap saya gak nyekir semua bermampadan mantap itu iklan itu kan informasi juga itu iklan iklan itu informasi ya kan makanya yang belum like-like masa yang masa tidak tumbuh seribu orang yang like kawan ikar penasaran tanjung pengacara berada E mengundurkan diri ya kan sudah jadi tersangka mau bagaimana gusam sudah masuk penasaran gak apa dilakukan wajudan semarang gak terjadi cacu di semarang kita juga tidak boleh bernegatif thinking itu kawan jangan penasaran makanya yang belum like-like semua yang like dan subscribe ini video kudoakan panjang umur lancar rezekinya kawan ya kan yang nonton doang kudoakan juga ya kalau cuma nonton ini kalau kareba kemandan eh kareba baik ini busam suding saya kasihan sama pas sembuh di anak istri siapa yang bilang begitu hati mimin siapa yang bilang pas sembuh di anak istrinya ini yang kubilang ini terlalu banyak di luar ini ekspekulasi ekspekulasi cerita yang menjelekkan seseorang yang dia tidak tahu jadi kita tidak boleh begitu kawan ya kan kita kan gak ngerti seperti apa kegiatannya istiripasam kan kita tidak tahu masa kita harus more asumsi bahwa begini 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 nanti fitnah dosa kawan dosa gak boleh ya kan antas masuk ya itu yang baru kita ketahui ya kita sudah ketahui yang sudah ditangkap dan tersangkap berada E ya makanya kita sabar saja mau nunggu hasilnya dari tim susia adik caca ya ini istri pasamu kan belum diambil ketarangannya ya karena informasi yang saya baca-baca di media itu kan masih trauma ya masih trauma tapi suatu saat itu akan di semua akan diperiksa karena siapa yang ada di kejadian dalam penyedikan pasti ada pemeriksaan tunggu aja nanti iya kan semua yang terlibat dalam situ kan akan dimintai keterangan oleh penyedik nanti ya tim sus jadi kita sabar saja kawan yang penting kita tidak berasumsi terus oke kejuara taylor masuk selalu bergabung soal korupsi apeng 67 tirliung kalah suruh eh sabar nanti kita naikkan juga itu siapeng iya kita ini banyak dicuci otak kita digiring untuk mengikuti kemulia yang berasumsi ya masa ada di situ dibuat video-videonya cerita-ceritanya bahwa istrinya tadi sambung begini-begini itu jangan langsung dipercaya kawan jangan nanti terikut-ikut kita dalam fitnah ya jangan kalau saya percaya sekarang ini tim sus yang sedang bekerja seperti arahan dari Huma sama Base Polri kita tunggu aja hasilnya tim sus kalau yang sekarang di Makubrimob ini Irjem Perdesambo dalam rangka untuk pemeriksaan karena pelanggaran profesionalisme ya kode etik jadi yang yang periksa itu Irsus ya Irsus ya bukan tim sus kalau tim sus beda lagi ya kan ya tim sus itu khusus ya khusus dibentuk khusus oleh Pak Kapolri dipimpin oleh Pak Kapolri jadi kita tunggu aja disitu kawan ya kan ya jelas disini Pak Irjem Sambo kan yang namanya juga apa mau lecehkan istri apa semua kan ya pasti sakit lah tapi disitu juga Pak Irjem Sambo sudah mengucapkan juga bola sungkawa kepada mantan ajudannya ya makanya kita mau ya tunggu aja tim sus tidak ada lagi yang bisa kita buat sekarang kecuali menunggu daripada kita berasumsi liar kita berspekulasi liar takutnya jatuh fitnah eh dosa kita kawan dosa karena kita membicarakan sesuatu yang tidak kita ketahui ya kan nah kalau pengacara kan bisa ya terserah lah pengacara itu berasumsi karena ada mungkin fakta-fakta kalau saya ini kan bukan pengacara jadi ini tidak bisa ngomong kayak pengacara guys sedikit lagi nih eh yang belum like-like kawan ibiar setelah seribu lah ini sudah 844 ini guys ii kering seki masuk gesamsudi masuk yang mau dibongkar silahkan bawa kelapa ayam putih dan beras ketan oh malah apa itu bagian komandan mirposulat merah ii iya kah sudah sudah ganti biar bicara bukan lagi sih gak udah naik kelas ini surat 16 anto masuk jadi saya mengajak kepada saudara-saudara aku semua ya kita tunggu saja kita monitor apa hasil dari tim sus jadi ternyata hari ini dari daibah boleh dong pakai peraduga secara logika melalui mengikuti dari al pernyataan dari polri komponas kemenasaan dan bukti-bukti dari kuasa hukum ya bisa itu peraduga ya tapi biasanya itu yang alih-alih lah seperti pengacaranya apanya kalau saya bagaimana tidak tidak pandai saya masalah bahasa hukum ya kan nah begitulah dari naibah jadi itu biasanya itu yang bisa membicara-bicara begitu kan kuasa hukumnya karena dia paham masalah hukum-hukum ya kan nah kalau kita yang begini orang umum eh takutnya salah-salah eh kalau orang hukum dia tahu oh ini hukumnya saya berbicara berdasarkan hukum begini-begini nah itu kalau kalau dari pengacaranya kuasa hukumnya itu itu dia lebih paham yang maksud saya itu kita ini loh yang netizen ini jangan sampai kita membuat suatu asumsi yang liar yang salah gitu loh terkucari-kucari kuasa hukum nah silahkan karena dia kan dia mengikuti perkembangannya membuat oh asumsi begini nah itu itu kalau kuasa hukum tidak ada masalah kalau bagi saya yang saya permahan sampaikan kepada kita-kita semua yang bukan kuasa hukum yang bukan apa ya itu tapi itu eh kita netizen ini silahkan netizen 062 adalah netizen yang maha benar katanya begitu eh pokoknya kalau ada ahli-ahli hukum yang berbohong siapa yang berbohong ingat masih ada Tuhan diatasnya kawan itu aja ikranya ikranya ukranya ukranya hadir ternyata di Indonesia masalahnya lebih berat daripada di ukranya bagaimana ukranya mudah bang yuk asar tanjung lspk ya oh iya betul adek ya sudah saya baca ya itu tidak ditahan ya tapi diperiksa nah ini saya ganti judulnya nih diperiksa di maku dream of ya diperiksa nah ini saya ganti aja judulnya ini bertidak salah paham orang diperiksa di mak kobrimop diperiksa ya oke simpan dulu ya viral akhirnya diperiksa di maku kobrimop jadi yang periksa itu irsus bukan tim susya irsus oke thank you periksa putra masuk ayo 100 like kawan itu nih mikafon ini ini sudah 875 masih kurang 128 yang like ini like dulu lah kawan ya asli masuk ini sudah hampir sebulan ini kasus viral terus di TV-TV ini Jepang saya saya ini kenapa saya tidak berani berasumsi karena saya takut muncul fitnah karena saya tidak tahu permasalahan yang sebenarnya ini kalau saya kawan makanya saya mengajak juga kepada saudaraku agar jangan berasumsi sendiri berespekulasi sendiri yang sekiranya bisa muncul fitnah beda dengan kuasa hukum kalau kuasa hukum kan dia mengikuti per detik, dia ngomong lagi nah kita dengarkan, oh kuasa hukum ini ngomong begini oh kuasa hukum ini ngomong begini karena dia berbicara bahwa seharga hukum kalau kayak saya ini itu tidak bisa, takut saya tiba-tiba saya bilang, si ini salah si ini benar, nah ternyata tidak begitu iya kan, makanya kalau saya pribadi saya tidak mau, takutnya fitnah makanya saya mengajak kalau ku yang namanya mengajakkan boleh ikut ajakan saya, boleh tidak nah gitu hanya untuk mengingatkan jangan sampai kita berasumsi sendiri akhirnya muncul fitnah itu aja sebenarnya itu niat saya begitu iya kan iya adil putra masuk nah itu saudara kustasnius wijayadi ya, begitu aja kalau saya pesannya kalau ajakan saya diikuti boleh, tidak diikuti juga boleh nah begitu bahwa yang gresik masuk asetan yang selesai diperiksa Pak VH tidurnya di mana nah itu tidak ku tahu apakah tidurnya di mako atau pulang ke rumah belum tahu ya sama putra masuk oke, sedikit lagi nih kawan iya, udah masih ribu yang like ini yuk, 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 kurang 102, yuk gas, gas ya, kalau pengakuan dari Pak Sambo kan itu kan pelecehan kepada istrinya nah itu yang kita tahu tapi muncul bahwa itu bukan pelecehan ini asumsi dari kuasa hukum Brigadir Joshua nah, untuk membuktikan itu semua kalau saya pribadi mau nunggu hasilnya dari tim sus itu kalau saya mampir dulu iya, jelukifli kalau saya ini kan sniper tahu-tahu lah ya kan tahu lah iya, dirimba Borneo kalau ditahan di markas berimba iya, kayaknya itu ya bulu itu ya ada caca masuk kabel latif masuk yang belum like-like kawan, bagikan videonya ini udah 905 kurang kurang 95 ini top global bang, boleh bertanya boleh kawan silahkan bukan ditahan diperiksa barusan tadi yang bukan ditahan bukan ditangkap bukan ditahan itu tadi dari telekomferensi ya atau coba aku perdengarkan sekali lagi ya ini nih perdengarkan lagi sekali lagi apa namanya mah susah ya sabar kawan bunda tadi udah nyari tuh jadi Irgin Sambut di bawah koma cobrimo itu judulnya kompas TV aku sangat benci berbahasa Inggris karena setiap pengucapan bahasa Inggris aku salah di bawah ya cobrimo ya berikut telah terima kasih ya saya dengan Tim Sos kalau kali ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyakut masalah kejadian kemudian juga jadi Tim Sos ini kerjanya adalah roh di sitia ya tapi sesuai dengan orang Bapak Kapolri selain Tim Sos ada juga inspektorat khusus seperti yang sudah sampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam bahwa inspektorat khusus sudah melakukan komuniksaan terhadap 25 orang dari 25 orang ini 4 sudah ditempatkan di tempat khusus yang dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu adalah sidang kodetik karena ketidak profesional yang di dalam melaksanakan olah TKB pada malam ini yang saya bacakan adalah dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan awas Riksus ini pengawasan pemeriksaan khusus terhadap perbuatan Irjen S yang dirugah melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir C di rumah dinas dari Propang Polri dari hasil pemeriksaan Fasriksus atau ISU infektorat khusus terkait penyakit masalah periswa tersebut sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti dari Irsus menetapkan bahwa tidak korupsi di dalam pola TKP oleh taranya saat malam hari ini yang bersambutan langsung ditempatkan di tempat khusus yaitu di Corbimopori ini masih berproses sekangkan dan sekalian ini masih berproses kami minta untuk sekangkan bersabar dulu jadi harus bisa membedakan kalau IMSUS fokusnya menyakut masalah peranggaran kode etik kalau TimSUS kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik ini masih juga berproses apabila sudah ada istilahnya update yang terbaru baik dari perspektif khusus maupun IMSUS nanti akan sampai berlaku yang jelas komitmen Bapak Kapolri terkait pas ini akan dibuka secara terang genera ya dengan proses pembuktian secara ilmiah karena dua konsekuensi ya baik konsekuensi secara ilmiah ini keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya dan juga konsekuensi secara juridius harus bisa ditanggung jawabkan nanti pada saat dikisidangan dari itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini ya ada pertanyaan kalau tersangka itu siapa yang tersangkap FS yang rekan kan dari tim SUS ini kan KIRSUS makanya jangan tapi salah jadi tidak benar penangkap penanganan kemudian secara kita lebih fokus ke tim SUS ya karena tim SUS ini proses apa yang dilakukan semuanya memiliki tanggung jawaban keadilan ya jadi secara saya tegarkan ya nanti akan kita tampilkan kembali belum tahu selamat menikmati selamat menikmati saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya kalau selesai semuanya baru bisa dijadikan satu kompensif ingat pembukaan secara ini yang memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan masalahnya diurut konsekuensi keilmuan oke diurut bapak 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 jadi semakin jelas kawannya tadi ya ya semakin jelas tadi jadi kita tunggu saja dari timsus jadi disini tidak ada ditangkap ya tidak ada ditahan cuman diperiksa di Mako Brimob ya sir oke betir yang belum like like bagikan videonya kan eh like dulu Mama Iksa monitor nah kita semua akan dengarkan nanti pada saat timsus ya di timsus ya kami jadi breaking news kompas TV terkait pemeriksa ma eh 65 lagi guys eh eh kurang 62 ini yang belum like eh mana nih abdel latih monitor microphonenya masuk yang belum like-like kawan bersampai seribu lah ini sisa sedikit ya yang belum bagikan bagikan jadi intinya hari ini adalah ya urgent polisi Firdisambo diperiksa di Mako Brimob karena masalah profesionalisme artinya yang yang periksa ini adalah irus eh irsus ya irsus tapi timsus kita tunggu dari timsusnya nih itulah ya sir yang belum like-like dulu lah biar semangat ini kayak sisa 55 orang nih mana ini banyaknya ini ikaring nah susahnya ini Ustadz Romi masuk selalu bergabung yang belum bergabung silahkan ya yang belum like-like bagikan videonya kawan iya eh kok biar semangat ini karena siapa punya like videoku siapa punya subscribe oh male ku doakan panjang umur lancar rejekinya dan sehat semuanya itu doaku hmm si marmata si si Brigadier J siap kopinya udah habis nih Pak Eksa Monitor ya yang belum like-like kawan kurang 40 orang nih mana yang 40 orang nih yang belum like pokoknya siapapun yang like ini videoku siapapun yang subscribe ku doakan semua berlipat ganda hartanya panjang umur lancar rejekinya sahabatku semua terbaik sip yang belum subscribe juga ya udah lama gak mampir kesini kena itu Bang Fahmi juga udah lama ini gak nongol makanya ku cari-cari kok gak nongol iya kan jadi itu intinya ini kawan irjem polisi sambo tidak ditangkap dan tidak ditahan nah iya kan dalam hal ini ya itu yang polisi sambo itu diperiksa ya diperiksa dimakobrimob oleh irsus bukan timsus artinya ini masalah profesionalisme dalam melaksanakan dinas artinya mungkin kode etik ya yang pertama yang kedua kita tunggu hasil kerja daripada timsus yang terus bergerak semua sekarang mudah-mudahan terkuat fakta yang sebenarnya ya kan itu kurang 20 orang guys ya kalau ada yang bisa ngisi-ngisi ini juga ini ini isi ini sosia bas mana sosia bas oh gak ada kurang 20 orang ini yang belum like riba borneo masuk itulah bapak sampai ketemu di pengadilan ahli muslim army masuk selamat datang salam hormat salam santung yang baru bergabung ya makanya kenapa saya tidak mau berasumsi karena kenapa saya tidak mau berasumsi saya tidak mau berespekulasi karena saya takut fitnah kawan ya karena saya tidak tahu permasalahan ini seperti apa yang terjadi ya makanya kita sama-sama mau nunggu sajalah ya ya kita doakan Almarhum Brigadir Yusuf semoga diterima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Tuhan kita doakan kita doakan juga Brigadir Barada E mudah-mudahan selalu sehat kita doakan ya Irje Polisi Sambo dan istrinya kita doakan semuanya baik-baik kebenaran akan terungkap nanti kita lihat di pada saat kerja timsus ini karena kita belum tahu ya hindari kita membuat pemikiran negatif yang kena apa yang kita dengarkan gitu kawan kurang 8 orang ini mana 8 orang yang belum like kurang 8 guys ya kan like-like kawan pokoknya siapa pengen like ini video kukudu akan panjang umur lancar jekinya berlipat ganda hartanya amin Irwanto Adi dari Museum Kota Tua masuk ternyata ini malam minggu guys kukira malam selas adik mama ikhsan monitor uan alamak masuk oke kawan sudah tombos seribu ya selesai perjanjian sekitar ini terima kasih ada pun kesimpulan dari video saya yang pertama adalah Irjem Perdisambo itu diperiksa di Makobrimob oleh Irsus bukan ditangkap bukan ditahan itu yang pertama yang kedua tim sus masih bekerja tim sus ini kepada arah pidadanya maka kita semua menunggu dan bersabar dari telekompres Mabes Polri di waktu-waktu mendatang yang ketiga saya secara pribadi tidak berani berasumsi tidak berani berespekulasi terkait kasus ini karena saya takut muncul fitna keluar dari mulut saya sehingga saya hanya bisa mengajak kepada saudara-saudaraku agar kita jangan membiasakan berespekulasi sendiri berasumsi sendiri untuk menjelekkan dan memudarkan suatu permasalahan masalah kuasa hukum itu hak dia karena mengikuti ya ini saja kawan kita doakan kalau saya pribadi mendoakan semuanya yang terbaik baik itu Almarhum Brigadir Joshua baik Barana E dan seluruh yang terlibat di dalamnya termasuk istri Irjem Polisi Perdi Sambo termasuk Pak Sambo saya doakan semuanya sama yaitu agar diberikan keselamatan kesehatan dimerkaim umur yang panjang dan berkualitas dan di rumah dimerakan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal dan biarkanlah kebenaran ini terungkap lewat tim sus yang dibentuk oleh Pak Kapolri apapun hasilnya kita akan lihat kalau ada yang tidak bodar dalamnya ingat Tuhan Maha Adil kawan demikian tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Salam Om Swasti Wastu Nama Budaya Salam Kebajikan Merdeka Allahu Akbar NKRI Harga Mati Sip Iklan dulu terakhir Buka asik aku lagi iklan nah Oke selesai selamat menikmati